Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih Dimanapun kalian berada Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu Berjumpa kembali bersama Mimin Seperti biasa ya guys Mimin akan membahas dan memprediksi Dari kelanjutan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih Yang ceritanya makin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan Di episode kali ini dimana kita semua tidak tahu keberadaan Nopia Dan Nopia pun dinyatakan hilang karena Jepri dan juga Pak Asrab serta Bu Estri belum berhasil menemukannya Namun disitu Jepri lah yang akan pertama kali menemukan Nopia Dan pastinya saat Jepri menemukan Nopia Kita pun akan dibikin baper dan terharu Karena pastinya banyak adegan-adegan romantis Saat Jepri menemukan Nopia Nah guys tentunya di episode selanjutnya akan semakin seru Dan akan semakin membuat kita penasaran lagi dengan kelanjutan alur ceritanya Maka dari itu sebelum lanjut ke pembahasan Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Bertujuan agar kalian semua tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini Tonton videonya sampai selesai Agar tidak terjadi gagal paham di antara kita ya guys Terima kasih Di episode kali ini dimana Jepri yang telah menemukan handphone Nopia Hal itu pun yang akan membuat Jepri akhirnya bertemu dengan Naima Yang mana saat itu Naima sedang menunggu Nopia di sebuah kape Yang mana sebelumnya Naima telah Ketanjian dengan Nopia untuk bertemu Namun Nopia tidak juga datang Hingga Naima pun Hingga Naima pun mengirimkan pesan saat kepada Nopia Karena Naima sudah lama menunggu Nopia Namun Nopia tidak juga kunjung datang Hingga disitu Jepri pun membaca pesan dari Naima Dan nampaknya Jepri pun menemui Naima dan menanyakan Hingga Jepri pun mengatakan kepada Naima Jika saat ini Jepri sedang mencari keberadaan Nopia Karena Nopia sampai saat ini belum juga ditemukan Dan Naima yang mendengar hal itu Naima pun pastinya akan membantu Jepri untuk mencari keberadaan Nopia Karena Naima pun merasa sangat ibah kepada Nopia Setelah Naima mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada Nopia Nah guys di episode kali ini Jepri akan segera melamar Nopia Setelah Jepri mengetahui jika Hakim tidak mengakui kehamilan Nopia Justru Hakim malah selalu membuat Miss Nopia menangis Dan selalu membuat Nopia menderita Karena ulah Hakim yang selalu menuduh Nopia Jika kehamilan Nopia itu bukanlah anak dari Hakim Melainkan itu adalah hasil perselingkuhan dirinya dengan Jepri Hal itu benar-benar membuat Nopia sangat sakit hati Hingga Nopia yang tidak mau diganggu oleh siapapun Nopia pun menenangkan diri di suatu tempat Karena biasanya Nopia jika ia sedang mengalami kesusahan Jika ia sedang mengalami masa-masa sulit Nopia selalu ke makam ayahnya Dan mengadu kepada ayahnya perihal apa yang ia alami saat ini Hingga Jepri pun pastinya akan mencari Nopia ke pemakaman ayahnya Dan pastinya setelah Jepri menemukan Nopia Ia pun akan menemui Pak Asrap dan juga Bu Estri Karena ia akan mementara setu Untuk menikahi Nopia Walaupun Jepri harus berurusan dengan Pak Arjuna Karena Pak Arjuna selalu menentang hubungan Jepri dan juga Miss Nopia Yang mana Pak Arjuna pun tidak mau Jika Jepri ada hubungan dengan Miss Nopia Karena Pak Arjuna belum mengetahui Jika Nopia adalah anak yang 18 tahun yang lalu Jepri tabrak Namun sepertinya setelah Pak Arjuna mengetahui siapa Nopia Yang sebenarnya besar kemungkinan Pak Arjuna pun akan merestui hubungan Dan juga Jepri dan juga Miss Nopia Dan di sisi lain dimana Hakim yang saat ini benar-benar terpuruk Karena Hakim halus menyaksikan Tami dan juga Jonathan Kembali rujuk yang mana disitu Tami mengatakan jika Tami lebih memilih Jonathan Dan Dan Tami akan membuka lembaran baru bersama Jonathan Hal itu benar-benar membuat Hakim tidak percaya Ia sangat shock Dan pastinya hal itu membuat Hakim semakin stres Karena Wanita pujaan hatinya telah menjadi milik orang lain Jepri telah mengajar Hakim Karena Hakim sebelumnya telah menyakiti perasaan Nopia Hingga pastinya pun perseteruan antara Jepri dan juga Hakim Hingga perseteruan antara Hakim dan juga Jepri akan semakin Bakal sering terjadi antara Jepri dan juga Hakim Namun di sisi lain Hakim pun akan menyesali perbuatannya Karena Hakim sudah mengabaikan Nopia dan juga Janin dalam kandungan Nopia Nah guys tentunya di episode selanjutnya akan semakin seru Dan akan semakin membuat kita penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya Maka dari itu Saksikan kelengkapan ceritanya Sinetron Takdir Cinta Yang kupilih setiap harinya hanya di SCTP Tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih